Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak mencatat sebanyak tiga calon jemaah haji Kota Pontianak mulai mengajukan penarikan biaya perjalanan haji tahun 2020 ini. Penarikan ini dilakukan mengingat perjalanan haji tahun 2020 ini ditiadakan. Jika ada calon jemaah haji yang mengajukan penarikan biaya, Kantor Kementerian Agama hanya menyarankan untuk menarik biaya pelunasan saja. Sebab jika calon jemaah juga menarik setoran awal, maka secara otomatis calon jemaah gugur dari antrian haji berikutnya. Namun jika hanya menarik setoran pelunasan, maka calon jemaah haji masih masuk dalam daftar haji prioritas tahun depan. Kemudian buku tabungan rekening. Sedangkan prosesnya menurut SOP kurang lebih sembilan hari, yaitu mereka mengajukan pembalikan dana, yaitu ditujukan ke Kemenang Kabupaten Kota dulu, Selanjutnya Kabupaten Kota menyampaikan ke Dirjin PHU penyenggara haji dan umrah, selanjutnya BPHU, Dirjin PHU langsung ke Badan Pengolah Haji. Setelah melewati proses pengajuan nantinya, dana yang diminta akan ditransfer langsung ke tabungan pemohon. Berdasarkan data, Kota Pontianak memperoleh kuota sebanyak 621 orang calon jemaah haji. Dari kuota ini, calon jemaah yang sudah melunasi tercatat sebanyak 606 orang, sementara sisanya belum melunasi biaya pelunasan.